Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan tugas sehari-hari. Bapak-Ibu, pada kesempatan hari ini, dalam video ini, saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bagian dari PPG bagi guru tertentu. Nah, salah satu fase penting dalam tahapan PPG bagi guru tertentu adalah Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru atau disingkat UKPPPG. Menanggapi beberapa catatan yang kami terima, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan UKPPPG ini, Bapak-Ibu ya. Yang pertama, terkait dengan permasalahan unggah video uji kinerja atau UGIN, UKPPPG. Saya ingin mengingatkan, Bapak-Ibu, agar Bapak-Ibu memastikan dokumen dan video uji kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Juknis UKPPPG dan diunggah sesuai jadwal atau rentang waktu yang sudah ditetapkan. Nah, informasi terkait jadwal unggah dokumen uji kinerja dapat dilihat pada laman atau website PPG, juga pada PMM. Sementara, terkait dengan teknis pengunggahannya, Bapak-Ibu dapat melihat video di YouTube channel PPG, gtk.go.id. Jika bingung, lihat kembali ya YouTube-nya, ulang-ulang saja sampai ada kesalahan ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian Bapak-Ibu, saya juga ingin mengingatkan, agar saat mengunggah video UKPPPG, pastikan bahwa tautan video yang disematkan dapat diakses oleh penguji dengan mengatur akses dokumen pada Google Drive tidak dalam keadaan retristik atau dibatasi. Karena banyak loh yang masih dibatasi, hanya tidak bisa mengakses begitu ya para penguji. Sehingga penguji dapat mengakses dan menilai video yang Bapak-Ibu unggah. Lalu, bagaimana agar Bapak-Ibu dapat tulus UKPPPG? Yang pertama, tentu Bapak-Ibu harus mencatat tanggal-tanggal penting rangkaian pelaksanaan UKPPPG. Mulai dari pendaftaran, unggah dokumen, dan video pembelajaran untuk UKIN, serta tanggal ujian tulis berbasis komputer atau UKPPPG-nya. Jangan terlewat ya Bapak-Ibu. Dan yang kedua, Bapak-Ibu juga perlu memastikan bahwa perangkat yang Bapak-Ibu gunakan untuk UTBK sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam juknis. Serta pastikan juga ya koneksi internet yang digunakan untuk UTBK stabil dan lancar. Yang ketiga, Bapak-Ibu dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mencoba mengerjakan atau melakukan simulasi tryout UKPPPG untuk UTBK pada website BP3. Jangan lupa, Bapak-Ibu istirahat yang cukup menjalankan hari ujian ya, serta berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak-Ibu masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan saat menjalankan ujian. Jika Bapak-Ibu menemukan kendala pada saat pelaksanaan ujian, harap Bapak-Ibu segera laporkan ke pengawas yang berada di grup WhatsApp. Semoga Bapak-Ibu semua yang mengikuti UKPPPG lulus dengan hasil yang memuatkan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan dan mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan yang terbaik dan menjaga integritas selama mengikuti pembelajaran mandiri dan UKPPPG nanti. Percaya pada prosesnya dan berikan yang terbaik, Bapak-Ibu ya. Dan ingat, saya ingatkan sekali lagi, tidak ada biaya apapun yang dipungut ya, semuanya gratis. Perhatikan, laporkan jika ada yang melakukan pungutan. Karena ini benar-benar semua dibiayai oleh pemerintah. Tetap semangat, Bapak-Ibu. Salam sehat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.